Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Terima kasih karena sudah memilih Toyondong Channel Sebelum kita mulakan jangan lupa di subscribe dulu Agar anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia Dan artis hiburan Indonesia Toyondong Channel kongsikan berita terbaru Gempak di petik di artikel berkenaan Seperti biasa sebelum saya mulakan jangan lupa di like dan share channel ini Samsel Yusof dan Ira Kazar ini nama yang menjadi sebutan di Malaysia ketika ini Semuanya bermula selama Samsel 39 tahun yang juga Pengarah popular tanda air itu membuat pengumuman di Instagram Jumaat lalu yang dia sudah bernikah lagi satu dengan Ira Kazar Anak keberapelakon Kazar Saksi Samsel berkata dia melangsungkan pernikahan dengan Ira Atau nama sebenarnya Pak Girafatini Pada Adam Januari lalu di selatan Thailand Dengan berwalikan bapak Ira yaitu Kazar Mereka dinikahkan Naib Qadil Syahira Wilayah Songkla Thailand Haji Arifi Ikayem Sejak itu Samsel dan Ira dikritik hebat netizen Dengan tindakannya berkahwin lagi satu itu Terutama daripada istri pertamanya yaitu Putri Sarah Liana Dan ibu Samsel sendiri Datin Fatima Ismail Malah Fatima terang-terang tidak bersetuju dan merastui perkahwinan itu Walaupun bapak Samsel Datuk Yusuf Aslam dilihat agak berdiplomasi Namun sedikit sebanyak beliau turut kecewa dengan tindakan Samsel itu Samsel tidak menafikan dirinya terkesan dengan situasi ketika ini Berikut luahan Samsel mengenai situasi yang berlaku ketika ini Merusi temubal eksklusif bersama harian metro Apa yang mendorong Samsel untuk berkahwin lagi sebenarnya Saya tidak mahu sekedar menjawab bahwa ia adalah jodoh Karena saya tahu itu jawaban Kalis Malah jika saya katakan saya mampu beristri dua juga akan jadi Kalis Jika saya katakan saya jatuh cinta dengan Ira Juga barangkali tidak memandai Kalau saya katakan ini takdir pasti ada yang tidak puas hati Apa saja yang saya katakan untuk menjawab soalan ini Pasti menimbulkan lebih banyak kata-kata dan fitnah Saya berserah tetapi yang penting saya bersyukur Kerana sudah sah bernikah dan itulah yang se-elok-eloknya Kata Samsel Kenapa tidak bernikah sahaja di Malaysia Dan mulakan dengan meminta kebenaran isteri pertama Putri Sarah Liana Memang boleh bernikah di Malaysia Lebih-lebih lagi wali saya adalah bapak kandung Ira sendiri Bagaimanapun proses kita tidak semudah itu Dan untuk menyakinkan isteri pertama juga tidak semudah yang kita semua sangka Saya sedar ada yang terluka dengan keputusan ini Tetapi saya juga yakin bahwa akan tiba masanya nanti mereka akan menerimanya Buat masa ini tak mengapalah saya dihentam Dikritik dan dibenci Tetapi biarlah saya yang tanggung semua ini Saya harap sangat janganlah istri-istri saya yang jadi sasaran untuk dicerca atau menjadi bahan tomohan Biar saya sendiri yang terima semuanya Saya juga ada dua anak menurut si perkahwinan pertama Yaitu Saikul Islam dan Sumaya Saya pinta bantailah saya sebanyak manapun Tapi saya sentiasa akan berusaha untuk mempertahankan anak-anak saya juga Sejak Jumaat lalu Setiap kali saya melihat di media-media sosial yang menghentam saya Fikiran saya terus kepada anak-anak ibu bapak dan dua istri saya Saya memang tidak mau saya siapa terluka Saya juga faham memang mereka tidak akan mudah terubat Dan saya hanya mampu berdoa akan agar masa menjadi ubat kepada segala-galanya Kata Samsul Yusuf Untuk berita terkini, hiburan dalam dan luar negara Jangan lupa like, komen dan share Toyondong channel Agar anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya Terima kasih